Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Alhamdulillah kali ini kita sudah di episode 73 ya Insya Allah sudah banyak sekali yang kita bahas, sudah banyak sekali lah Kalau teman-teman gak percaya saking banyaknya silahkan cek di Youtube Salam Televisi ya Semoga apapun yang kita bahas disini, senantiasa kita memang mengharapkan Apa ya, semata-mata kita emang pengen ibadah ya Bahasanya kita tidak ingin disalah gitu, jalurnya Jadi makanya kita bertanya, kemudian mendapatkan pencerahan dari Ustadz-Ustadz kita Apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim, semoga senantiasa dalam keadaan sehat Aktivitas kita senantiasa dalam menanggungan Ridha Allah SWT Langkah kita ya Dan kita jangan lupa ibadah dalam segala aktivitas kita Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah SWT Nah seperti biasa, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang sudah kita rangkum Dari beberapa pertanyaan ya Yang nanti akan kita bacakan Dan kemudian akan kita bahas sama-sama bersama para narasumber kita Yang sudah sangat fakih keilmuannya Insya Allah Namun sebelum saya bacakan, seperti biasa juga ya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebahikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya, langsung aja kita di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah boleh menanyakan masa lalu calon pasangan ketika proses ta'aruf Ataupun setelah nanti menikah? Mohon pencerahannya Ustadz Ya, proses ta'aruf itu adalah proses mengenal antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya Dan ini adalah disunnahkan agar kita mengetahui Jadi ketika kita mengetahui masa lalu Bertanya tentang masa lalunya, apakah boleh? Maka secara hukum boleh Dan ini yang dianjurkan Agar kemudian kita tahu Agar apa? Agar kemudian kita bisa menghukumi Maka dikatakan Kata Rasulullah SAW Keturunannya Keluarganya Orang yang di sekitarnya Menunjukkan disini adanya proses bagaimana kita mengetahui tentang keadaan seputarnya Apakah masa lalunya Keluarganya Kemudian orang yang hidup bersama dengannya Lingkungan dia, pendidikannya dan sebagainya Maka secara hukum kita untuk Kata Rasulullah Nikahilah berdasarkan empat hal tersebut Biarpun kata Rasulullah Yang terakhir adalah agamanya Menunjukkan adalah proses kita mengetahui Dia cantik Kita pandang dengan mata Dia berharta Baik dengan pandangan Ataupun kita tanya Kepada orang Proses untuk mengenalnya Kemudian keturunannya Keluarganya, nasabnya Ini proses dengan bertanya Jadi dikatakan Ta'aruf ini adalah proses bertanya Agamanya Juga kita proses bertanya Untuk mengetahui Menghukumi dia baik atau tidak Allah Ta'ala Mesir Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah Nah pada dasarnya Yang saya ambil kesimpulan dari jawaban Ustaz Muslim tadi Ini boleh teman-teman Jadi kalau kita tanya masa lalunya seperti apa Itu boleh Apalagi di proses ta'aruf memang Tahapannya saling mengenal Jadi emang ada hal yang harus kita tanya Tadi yang mungkin masa lalunya Ya kita perlu tanya Misalkan dia pendidikannya dulu Ya masa lalu kan Bisa juga itu ya Masa lalu Itu dulu pendidikannya seperti apa Terus sebelum Sebelum ini Pernah gak Berproses juga gitu Dan lain sebagainya Tertanya keluarganya seperti apa Apakah Keluarganya Ya Banyak ya Banyak hal Banyak kasus Yang memang Tidak semua itu Apa namanya Berjalan semestinya gitu Tapi ya Namanya niat ibadah Insya Allah Pasti dilancarkan gitu Walaupun ya Mungkin banyak beberapa Kerikil-kerikil Tapi Kalau memang niatnya ibadah Insya Allah Aman lah ya Teman-teman Jadi Tidak ada salahnya Kita menanyakan masa lalu Yang memang Tujuannya memang Untuk tidak menjadi kendala Atau tidak menjadi sebuah masalah Nanti ketika Sudah menikah Ini yang penting Silahkan ditanya Jangan sampai menyesal Tanya aja Namanya proses taruh Seperti itu teman-teman Ya nanti akan kita lanjutkan Di segmen Yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Adakah Batasan-batasan aurat Yang boleh Dan tidak boleh Diperlihatkan Kesesama jenis Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi bersama-sama Kita sudah membahas Tentang Bagaimana Boleh atau enggak Kita menanyakan Masa lalu Calon pasangan kita Ataupun ketika sudah menikah Nah tadi sudah dijawab Oleh Ustaz kita Ustaz muslim Yang Jika teman-teman Ya Ketinggalan Apa yang sudah Kita bahas tadi Di segmen yang pertama Jangan khawatir Silahkan saksikan Di Youtube Salam TVC Insya Allah Nanti akan kita upload disana Nah sebelum saya wajahkan Pertanyaan yang kedua ini Ini tentang Apa nih Pembahasannya tentang Aurat Nah ini penting Aurat ya Seperti apa Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja kita hubungi Ustaz Roshid Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Adakah Batasan-batasan aurat Yang boleh Dan tidak boleh Diperlihatkan Ke sesama jenis Mohon pencerahannya Ustaz Terkait dengan aurat Sesama jenis ya Wanita dengan wanita Laki-laki dengan laki-laki Sebagai mana jelas Kalau oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan bahwa Aurat ya Seorang wanita dengan wanita Itu sebenarnya Antara pusat Ya Dengan lutut Itu auratnya Ya aurat mereka ini Begitu Kalau laki-laki juga demikian Ya Aurat dan lutut saja Tersama laki-laki maksudnya Laki-laki dengan laki-laki Wanita dengan wanita Sebenarnya demikian Tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Mengatakan bahwa Sejatinya Sejatinya Kaum wanita terutama Itu mereka ini Menutup auratnya Setelah sempurna Meskipun mereka ini Di rumah mungkin Ya Apa namanya Dengan wanita sama wanita Ataupun dengan ada Mahrumnya disitu Kenapa? Karena kata Syekh bin Baz Bisa saja Bisa saja Supir bisa masuk Ke rumah Mungkin Tanpa izin dia Atau Karena mungkin Terburu-buru Atau ada pembantu Yang bisa masuk Atau Suami Suami Apa kita Suami kakak kita Atau suami adik kita Begitu Kalau punya perempuan Iparnya Bisa saja dia datang Mungkin Karena ketergesa-gesaan Tanpa sempat lagi Minta izin Maka kata Syekh Sejatinya Mereka ini Tetap saja Meskipun bersama wanita Ya kalau begitu Keadaannya Kecuali dia sendiri Itu lain cerita Kalau dia Bersama Keadaannya Seperti itu Ditakutkan nanti Ada masuk supir Mungkin pembantu rumah tangga Atau Laki-laki yang lain Ajenabi Sebaiknya dia tetap Menutup auratnya Dengan baik Dengan baik Ya Kalau umpamai sama wanita Tadi gak mengapa Bahkan pun melihat Payudaranya Gak mengapa Ketika dia menyusui Anaknya umpamanya Lalu dilihat oleh orang lain Wanita lain Payudaranya Gak masalah Kalau sesama mereka Sesama wanita tersebut Tapi Kalau memang Di rumah tadi itu Ditakutkan tadi itu Masuk nanti yang lain Seperti ada supir Pembantu Yang mungkin juga suami Adik Adik kita Suami kakak kita Umpamanya Maka dalam perkara ini Seyokianya Atau seharusnya Ya Sebaiknya Tetap menutup aurat dengan baik Karena tiba-tiba mereka Nanti masuk Gimana coba Begitu kan Terlihat nanti mereka Di depan laki-laki Yang gak meharumnya Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas Saya kira ini cukup Luar biasa pendapat beliau Bahwa Ketika dalam rumah Meskipun Hanya bersama dengan wanita Tapi karena ditakutkan Nanti masuk yang lain Tetap saja dia Memakai Pakaian yang Yang tertutup Begitu Meskipun Secara Apa namanya Secara hukumnya Gak mengapa mereka ini Ya itu tadi saya katakan Antara pusat dan lututnya saja Menutupinya Tapi kan kita ini Apalagi kita orang Indonesia Bangsa Timur Saya kira Adabnya akan lebih lagi Orang Timur ini kan Adabnya lebih sopan santun lagi Tentu tidak akan berani Mereka melakukan demikian Jadi ini adab yang harus dijaga Ya Mudah-mudahan Komunitas kita Diberikan oleh Allah Kekuatan untuk selalu mereka Menjaga auratnya Wallahu ta'ala alam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali Nah teman-teman Kalau sesama jenis ini Ternyata Boleh ya Ada maksudnya Batasannya itu Sama kayak lelaki Lelaki dan perempuan Disini Yang saya catat tadi Apa namanya Aurat sesama jenis Antara pusat Dengan lutut Nah ini boleh Kalau kesama jenis Boleh Namun Catatan tambahan Dan yang paling penting tadi adalah Langkah baiknya Kita Menutup secara Sempurna Buat perempuan Khususnya Menutup secara sempurna Karena Dikhawatirkan Misalnya Misalnya gitu ya Dalam satu rumah Itu ternyata Tidak hanya Apa namanya Ada suami Kakaknya Atau suami adiknya Yang tidak sengaja Tiba-tiba masuk Gitu kan Atau ya Macem-macem lah Yang memang Secara Tidak kita duga Ada Seseorang yang bukan mahrum Itu masuk Kemudian ngeliat kita Tidak menutup aurat Seperti itu Nah ini untuk menjaga-jaga Tapi Kalau seandainya Kita lagi di rumah Hanya berdua dengan pasangan kita Ya tak patul Pasangan halal nih ya maksudnya Silahkan aja Gak masalah Gitu Ya Boleh Untuk Ya boleh ya Boleh aja gitu Oke Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Saya sekarang sedang Membangun rumah Ada yang mengatakan Kepada saya Bahwa Kloset Tidak boleh dibangun Ke arah Qiblat Apakah hal ini benar Ustadz Walaupun ada dinding Di depannya Mohon pencerahannya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi bersama-sama Kita sudah membahas Dua pembahasannya Bersama Ustadz Roshid Dan Ustadz Muslim Yang mana Tadi kita membahas tentang Masa lalu Masa lalu calon pasangan Kemudian tadi membahas Tentang aurat Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Dua segmen tadi Nanti bisa saksikan Di Youtube Salam Televisi Ini di pertanyaan yang ketiga Sebelum saya bacakan Nah ini tentang Apa nih Tentang buang hajat Ini teman-teman Tentang buang hajat Atau tentang kloset Sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustadz Zulham Untuk pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Saya sekarang sedang Membangun rumah Ada yang mengatakan Kepada saya Bahwa kloset Tidak boleh dibangun Ke arah Qiblat Apakah hal ini benar Ustadz Walaupun ada dinding Di depannya Mohon penjaraannya Ustadz Mas yang berbahagia Ruhimani Warahmatullahi Qiblat kita Yaitu Qiblat Kau muslimin Ketika sulat Itu diantara Yang harus kita hormati Ketika kita sulat Kita wajib menghadap Qiblat Yaitu menghadap Ke arah Kaabah Dan Qiblat itu Sangat dihormati Oleh kaum muslimin Maka diantara Bentuk penghormatan kita Dan juga Nabi Perintahan kepada kita Ialah Ketika kita buang hajat Jangan kita menghadap Qiblat Ataupun membelakanginya Dalam hadis Riwat Imam Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Apabila kalian itu Ya hendak buang hajat Mendatangi kamar mandi Hendak buang hajat Buang air besar Maka jangan kalian menghadap Qiblat Ataupun membelakanginya Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang melarang kita Ketika buang hajat Menghadap Qiblat Ataupun membelakangi Qiblat Hanya saja memang Nanti ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Para ulama mengatakan Ini berlaku Kalau seandainya Di tempat yang terbuka Adapun Ya Dalam bangunan Maka tidak ada masalah Tapi tidaklah kita Dari awal Kalau kita sudah memang tahu Bahwa kita sangat Dianjurkan dan diharuskan Untuk menghormat Qiblat kita Maka ketika kita ingin Bangun rumah Ketika membuat Keluasa tempat Buang hajat tersebut Jangan sampai menghadap Qiblat Sebisa mungkin Ya kita Alihkan daripada Qiblat kita Kalau Qiblat kita Umpamanya mengarah Ke arah Barat Umpamanya Maka Tidak jangan kita Membangunnya pada Di arah barat Ataupun di arah timur Tapi kemana Arah selatan Ataupun arah utara Sebagai bentuk Mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga sebagai bentuk Penghormatan kita Kita terhadap Qiblat kaum muslimin Qiblat ketika kita Sulat menghadap Ya Qiblat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini diantara penting Ya adab Yang perlu kita perhatikan Kecuali memang Dalam kondisi kita terpaksa Gak tahu Mumpamanya kita ke bandara Ataupun ke hotel Gak tahu kita kemana Arah Ya hotel ini Qiblatnya Ataupun ke arah WC-nya kemana Klosetnya Gak tahu kita Ya sudah gak ada masalah Tapi kalau kita tahu Sebaiknya kita hindari Ataupun kalau gak bisa Menghindarinya Ya sudah Dalam kondisi terpaksa Apalagi para ulama Kita menyebutkan Kalau dia dalam bangunan Maka gak ada masalah Kalau seorang muslim itu Dia itu menghadap Qiblat Ataupun membelakangnya Tapi sekali lagi Untuk lebih selamatnya Kita tetap berusaha Menghindari Ketika buang hajat itu Buang hajat ini Tidak boleh kita menghadap Ataupun membelakangi Qiblat Nah jadi Membangun Kloset disini Mumpung lagi Bungun rumah Ini satu hal yang penting Jadi kita perhatikan Arah Qiblat dimana Kita buat Arah Berlawanannya Mereka bukan arah Arah diagonalnya Misalkan Arah barat Dan timur Yaudah kita ubah Ke selatan Dan utara Yang awalnya vertikal Ubah ke horizontal Seperti itu teman-teman Jadi Ini Masya Allah nih Buat yang bertanya Jadi Bahkan dia sudah memikirkan Ketika dia bangun rumah itu Kloset itu penting Dikaitkan dengan ibadah Ketika bangun rumah Bagus nih Nah jadi buat teman-teman Nanti yang mau bangun rumah Ini juga harus diperhatiin Arah Qiblatnya dimana Kemudian arah klosetnya Nanti dimana Seperti itu Semoga tercerahkan Buat yang bertanya Dan buat teman-teman Ini harus Penting ya Tidak hanya Ketika bangun rumah Namun Apabila nanti Kontrakan Juga Paling tidak Jadi sebuah opsi Yang memang harus kita pikirkan Karena ini Kita menjalankan sunnah Seperti itu teman-teman Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa kita sudah di penghujung Episode 73 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 96671046 Apabila Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kera Bekerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh